Intro Welcome to the GP Goshi Papaji Channel Oke GP lovers sebelum lanjutkan video ini Jangan lupa terlebih dahulu Seperti biasa like, share, komen, subscribe Dan bunyikan tanda loncengnya Agar kalian tak tertinggalan berita artis kabar artis Yang terbaru dari kami di GP Goshi Papaji Channel Honor nyanyi ratusan juta Terkuat alasan Lesti Kejora tetap betah tinggal di rumah sederhana Nama Lesti Kejora menjadi dikenal banyak orang Berkat menjuarai di ajang pencarian bakat The Academy Di usianya yang masih 20 tahun Lesti sudah menjadi pedangdut sukses Dengan panggilan Menyanyi di Mono-Mono Tak heran Hal tersebut berkat suara merdu Serta pembawaan lucu Yang ditampilkannya di layar kaca Ia mengeluarkan single berjudul Kejora yang diciptakan oleh Nur Bayang Berkat keberhasilan single Dan namanya yang makin dikenal Bayaran yang diterima Lesti Sekali manggung pastinya sangat fantastis Meskipun begitu Lesti tetap pertahankan rumah sederhana Yang dimilikinya Yuk kita lihat penampakan Rumah dari penyanyi dangdut cantik ini Honor ratusan juta Karir menyanyi Lesti kejora Terus meroket setelah dirinya terpilih Sebagai wakil Indonesia Di ajang pencarian bakat The Academy Asia Dan akhirnya Ia keluar sebagai juara kedua Maka tak dipungkiri Jika honor menyanyi Lesti Yang tak main-main Sekali manggung Dilansir dari Tribun Style Dari Kompas.com Kabar honor manggung itu Diketahui setelah Lesti Menjadi pengisi acara Di resepsi pernikahan putra pengusaha Batu Barak Di Kalimantan Yaitu Muhammad Hatta Beredar foto yang berisi Daftar honor Para penyanyi Dan nama Lesti Ada dalam daftar tersebut Dengan honor mencapai 300 juta rupiah Lesti pun Tidak membenarkan Atau membantah Kabar nominal tarif Manggungnya tersebut Sebenarnya gimana ya Bersyukur aja Alhamdulillah Mudah-mudahan Rezekinya nanti Berkah Buat dedek Berkah Buat yang Ngundangnya juga Ujarnya Namun meski honor Sudah ratusan juta rupiah Lesti nyatanya Tak lantas Hidup bergelimang kemewahan Ia tetap rendah hati Dan hidup sederhana Hal itu terlihat Dari rumah sederhana Yang dimiliki oleh Lesti Seperti apa potretnya Berikut Ulasannya Sukses yang didulangnya Membuat Lesti bisa memperbaiki Ekonomi keluarganya Pertama-tama Ia merinovasi rumah Kedua orang tuanya Di Cianjer Ya disanalah Kedua orang tuanya tinggal Dan tempat ibunya Sehari-hari Berjualan Dan mie ayam Pada saat lebaran Lesti pun foto Bersama keluarga Di rumah ini Warna dingding Krem Dan hijau Seakan menjadi Ciri khas Kesedaranan rumah ini Tidak menjadi Penghalang kebersamaan Dan kebahagiaan Lesti Rumah yang Ditanggerang Namun karena Kesibukannya Yang lebih banyak Berada di Jakarta Akhirnya Ia memutuskan Untuk membeli rumah Di kawasan Tangerang Beberapa waktu lalu Ia sempat Memperlihatkan rumahnya Yang terdiri Dari dua lantai tersebut Rumah Bernuansa minimalis Itu jauh Dari kesan mewah Bahkan Ketika Masuk ke dalamnya Bisa terlihat Ruangannya Tidak terlalu besar Di sana juga Terdapat halaman Yang cukup kecil Dan ditanami Beberapa pohon Bagian dapurnya Pun seadanya Dengan dipasangnya Keramik Berwarna biru Pada bagian Dingdingnya Suasananya pun Terlihat penuh Karena Terdapat Trak miring Yang berada Di atas Countertop Namun Meski begitu Lesti mengaku Bercukur Bisa membeli rumah Tersebut Apalagi Ia juga bisa Membeli mobil Untuk ayahnya Pembeli Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!